Halo guys, David disini dan ini adalah hape yang harganya 152 juta rupiah, caviar iPhone 13 Pro Max edisi Honeybee. Barangnya bukan punya saya, ini pinjaman dari Apple 3 udah pasti, kalau mau nyari barang gila kayak gini yang special edition memang di sana tempatnya. HP 899 juta pun ada kalau mau, silahkan, silahkan. Linknya saya taruh di bawah. Sekarang kita mulai dari mana ya? Setting frekuensi otak dulu kali ya, nggak boleh pake style on pabrik yang selalu hitung-hitung worth it atau nggak. Mending ini, mendang itu, mending ini. Di video ini kita harus pake settingan sementara, pola pikir orang kaya, orang tajir, manusia pamer di sosmed, bahasanya juta, miliar, mental afiliator, wah murah banget. Oke, sekarang 152 juta, kerasa lumayan murah lah ya. Kita langsung lihat isinya. Di sini ada branding Caviar Royal Gift, yang tentu aja ada kilauan-kilauan kuning ala-ala emas gitu ya, sementara sisa kotaknya sih biasa aja, warna hitam matte gitu, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada hiasan-hiasan apa lagi yang bikin dia beda. Jadi bisa dibilang ini kotak pembungkusnya biar isi dalemnya lebih terlindungi aja. Kita coba angkat. Nah, di dalemnya baru berasa lumayan mewah ya. Sini ada Caviar Royal Gift lagi, tapi ada dibos-dibos gitu, eh embos ya? Kalau naik, naik-naik itu dibos-embos, embos, eh embos ya? Disini ada embos-embos gitu, jadi ada sedikit tekstur Caviar Royal Gift, dan ada motif harimau-nya. Entah maksudnya harimau ini apa ya, soalnya kayaknya lambang Caviar itu bentuknya itu mah kotak, tapi sini ada harimau mungkin biar kelihatan lebih mewah, lebih garang. Sementara di bagian kotaknya, yang di dalemnya lagi ini kebuat dari kulit. Entah kulit asli atau kulit sintetis, nggak tau juga nggak ada infonya, karena ini cuma kotak luar jadi mungkin nggak terlalu penting buat dikasih kulit asli ya. Kita coba lihat bagian dalemnya lagi. Ini levelnya udah kayak melon Jepang yang harganya bisa 20.000 Yen atau ratusan ribu Yen gitu, yang tujuannya itu buat hadiah ya, jadi yang dilihat itu bukan mesinnya, bukan speknya, tapi nilai apa ya tuh, bahasa kerennya itu nilai intrinsik kali ya, nilai gengsinya, nilai niatnya gitu. Coba kita buka agak, bentar. Oh iya, sekilas info bentar, mumpung lagi tanggal 25 nih, udah tau lah ya soal apaan. Yap, sekarang lagi ada waktu Indonesia belanja di Tokopedia spesial ulang tahun Tokopedia. Asik nih, pokoknya dari tanggal 25 sampai akhir bulan semuanya serba murah, dan kita bisa kejar diskonnya mulai dari 130 rupiah aja. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Sekarang lanjut! Di dalemnya ada HPnya, jadi... Udah ada kilauan emas-emas gitu ya, sekarang kita coba angkat HPnya, ini dari emas asli ya ngomong-ngomong, ini emas 24 karat, bukan emas campuran yang bikin dia lebih berat, bukan campuran besi yang nggak berharga, ini semuanya logam mulia, bagian-bagian kuning ini di bawahnya ada kulit sapi yang katanya sih premium, tapi saya nggak tau bedanya kulit premium sama kulit asli itu apa. Asli aja itu udah termasuk mahal, karena banyak HP yang pake kulit sintetis, tapi ini pake kulit asli, dan ini lambangnya lebah gitu ya, karena ini seri Honeybee, seri yang... salah satu seri yang ditawarin oleh si Kaviar. Kalau sini ada lebahnya, terus sini ada lebah lagi, sini banyak bolong-bolongnya, jadi kayak sarang lebah, tapi di sini ada penuh, ini semuanya kebuat dari emas, dan bobotnya jelas beda banget daripada iPhone 13 Pro Max biasa. Ini jauh lebih enteng, kalau ini lebih berat, coba kita buktiin. Bahwa timbangan waw. Timbangan 4,5 juta. Ya harus dong, harus dong, kebetulan banget sih. Kemarin baru bahas timbangan 4,5 juta, ini buat nimbang iPhone yang harganya 152 juta. Lama-lama GadgetIn jadi head on banget rasanya. Baik, terima kasih, harus elegan kalau video ini. Ini kita pake timbangan Akai ya, yang kemarin baru kita bahas, timbangan 4,5 juta. Ini kotak ini masih ada isi lagi ya, tapi nanti baru kita lihat isinya lebih detail, ada aksesoris apa aja, apakah sama mewahnya, cuma saya pengen fokus ke HP-nya dulu. Sayang kalau misalnya kita pinggirin kayak biasanya. Kita hidupin, terus keren ya. Ini 0 gram, terus kita timbang. Dia beratnya 349,2 gram. Nggak ada HP yang seberat itu sih. Ini karena dia kebuat dari emas casingnya, jadinya dia berat banget. Memang emas itu kecil-kecil, tapi rasanya berat. Kalau kita timbang iPhone 13 Pro Max yang biasa, dia 250 gram. Jadi emasnya sekitar 100 gram kali ya. Dan emas 100 gram yang 24 karat, harga sekarang sekitar 80 jutaan. Siap. Kayak formal banget. Yalah, ini kesannya agak beda jadi seru sih bahas kayak gini. Ya ini HP yang berlapis emas asli ini, tentunya nggak bakal dipakai buat kegiatan sehari-hari ya. Kayak dipakai di tempat umum, apalagi pakai di ruangan pribadi aja agak sayang rasanya. Atau sebenarnya enggak. Kita aja yang pola pikirnya masih miskin gitu. Kayak sayang emasnya kegores, emasnya jadi debu sayang. Orang yang beli HP ini mungkin ya udahlah 1 gram doang, ya 5 gram doang kegores-gores dikit nggak masalah lah. Ya pola pikirnya agak beda sih. Yang pakai HP ini mungkin tasnya udah ratusan juta, rumahnya udah MM-an jadi kurang berapa juta udah nggak masalah gitu ya. iPhone aja pengen yang kayak gini. Buat detail-detailnya, disini ada branding caviar. Sebenarnya disini ada nama pemiliknya ya, tapi diminta blurin karena ini tentu aja udah masuk privasi. Ya orang yang udah beneran statusnya tinggi banget, udah ya levelnya kayak gini, nih mereka mana maulah disorot publik gitu ya, pengennya itu damai aja bukan malah nyari perhatian. Justru the real orang kaya kayak gitu sih. Jadi kalau ada yang pamer-pamer kekayaan di sosmed, kayak saya kayak hmm kayaknya belum selevel sampai segininya. Kayaknya kayaknya. Disini juga ada tulisan limited edition nomor 8 dari 99, ya itu juga jadi salah satu nilai jualnya. Dia ini edisi terbatas cuma ada 99 unit, dan ini unit ke-8. Di bawahnya sih sama-sama aja ya, ada port lightning, ada speaker, terus di kiri ini ada... Oh ada lambang nih. Ini ada lambang XEEE, ini mungkin artinya iPhone ke-13, ini iPhone 13 Pro Max, terus ada tulisan 24 karat, dan ini ada brand si Caviar-nya. Sisanya sama-sama aja, ada tombol volume, ada tombol silent, notification, dan ada SIM tray. Terus di bagian atas juga sama-sama aja, ini ada garis antena. Nah itu sih, apa lagi ya? Detail-detail lain, coba kita hidupin. Eh kita coba lihat sisa isi kotaknya dulu, ada yang spesial lagi nggak? Dari kotak edisi spesial kali ini, ini sih bukan edisi spesialnya, ini edisi mahal. Ini kelihatan agak gelap sih, saya minta asisten pribadi dulu, seperti like-nya orang-orang kaya, tolong dipasangin. Wah mantap, kayak gini ya, rasanya punya asisten yang siap menemani. Ini lampu aja dipegangin, ini bahannya dari bluedru-bludru gitu, sudah pasti jadi halus, bukan kain karton kardus biasa. Ini juga ada pembatas lagi, dari kain bluedru, di dalamnya ada kotak lagi, Royal GIF. Wuhh, apa ini isinya? Biasanya gini nih, salam-salam yang mewah nih. Hai orang kaya, selamat datang di dunia yang penuh dengan uang atau apa, nggak tau juga dunia kayak gimana. Pake sarung tangan susah ya, ini he he he. Ya ini cuma kayak ketentuan-ketentuan sama ada info soal siapa yang punya, jadi ya bisa diklaim garansinya, sisanya sih nggak ada ya, kosong jadi isinya cuma garansi doang, nggak ada surat-surat kayak gimana ternyata. Ternyata Xiaomi masih ada lebih pribadi gitu ya, salam dari Alvin, terus di dalamnya ada 3 kotak, ini kesannya kayak beli parfum gitu. Bentuk-bentuk kayak gini ya. Ini apa nih, isinya yang pasti harusnya ada kabel, itu ya kabel data ya. Agak susah nih, ya harus hati-hati banget nih. Ntar, jangan pake sarung tangan deh susah, ini kalau kardusnya robek sedikit PR nih. Nah udah, nah gripnya lebih enak. Baru kali ini saya kayak merasa harus hati-hati banget sama bungkus kardus biasa gini. Dapet kabel data, ya kabel data biasa sih, ini kabel data lightning yang iPhone, ini kabelnya juga ya standar aja. Terus, ha? USB-A to itu? Iya, USB-A ya, to lightning ya, bukan C ya. Terus ini, di dalam kotak yang gede ini... Wow, dapet charger loh, mewah banget ini edisi spesial ini. Anda mau cari di iPhone manapun, 13 Pro Max, mana ada dapet charger? Dan ini charger yang 20 Watt! Wah, udah fix mewah. 20 Watt bah, lo beli iPhone 13 Pro Max dapet apa? 0 Watt cuma. Nggak guna itu. Tapi ini Type C ya, jadi kalau misalnya mau ngecas lagi, kita nggak bisa pake kabel bawaan yang Type A to lightning. Ya niat baiknya diapresiasi lah daripada kabel doang kan. Oh, di dalamnya ada kabel lagi. Wah, kapan lagi iPhone dikasih in-ear monitor? Ya walaupun ini in-ear monitor ala-ala iPhone jaman dulu ya, yang kalau iPhone dulu kan masih dapet headset tuh, tapi sekarang udah nggak ada lagi sejak jaman kapan gitu, dari iPhone X atau iPhone berapa gitu, sekarang dikasih lagi. Walaupun saya yakin orang yang punya ini nggak bakal peduli sih sama bonus-bonus kayak gini, yang cuma ya trik bagus dari caviar. Ya di dalamnya abis sih, gitu aja. Jadi ada 3 aksesoris yang biasa ditemuin di iPhone yang dulu, cuma saya lebih senang daripada isi iPhone sekarang. Apalagi dapet 20 Watt loh, mantep banget. Sip, udah bal. Silahkan mundur, silahkan balik ke posisi. Kita lihat HP-nya lagi. Nah ini HP-nya agak debu-debu, kita lap dulu pake kain lap 300 ribu. Sekarang kain lap 300 ribu berasa wajar nih. Kalau kemarin kan kain lap 300 ribu berasa kurang wajar. Tapi sekarang kain lap-nya malah murah banget rasanya. Murah banget, harus gitu. Coba kita hidupin apakah ada bedanya? Kalau saya tebak sih nggak bakal ada bedanya ya, soalnya caviar itu lebih fokus ke custom bagian luarnya aja. Berat banget HP-nya, ya nggak ada baterai. Sip, udah selesai di cas. Ini sarung tangannya saya lepasin karena kalau pake sarung tangan ini, dia kurang bisa ngontrol si HP-nya, layarnya kurang bisa ngeregister input. Harus sarung tangan agak khusus sih, yang ujungnya itu agak beda. Biar bisa pake dengan nyaman, jadi saya pake kulit langsung aja. Ini kalau kita hidupin, dia ada gambar caviar royal gift, jadi serasa di custom gitu. Tapi sebenarnya ini lebih ke custom-an gambar di lock screen aja sih. Kita bisa ganti apapun, pake gambar apapun. Jadi ini sesuatu yang sederhana, tapi ya ada dipikirin. Kalau dari icon-icon-nya sendiri, dia sama-sama aja. Jadi dari widget, dari lambang-lambangnya, dari app library-nya, semuanya sama, aplikasi bawaannya juga sama. Karena ini memang pada dasarnya sebuah iPhone, yang di custom pake emas-emas mewah kayak gini. Ini beli emas kalian iPhone, dan emasnya dibentuk. Intinya itu sih, kalau misalnya dipake sehari-hari sih ini kurang praktikal ya, karena beratnya itu berlebihan, dan itu bagus artinya emasnya banyak, sampai lebih 100 gram daripada iPhone 13 Pro Max yang biasa. Ini perannya lebih buat dipajang di rumah aja lah, atau sekali-sekali dibawa di acara yang besar banget. Ibaratnya udah kayak piala kali, atau kenang-kenangan misalnya dapet pencapaian apa, mungkin kayak atlet menang kejuaraan apa, atau pebisnis udah kelarin proyek apa, gitu-gitu. Kalau misalnya dibeli buat dipake, saya nggak kebayang sih ada orang yang secuek gitu. Berat lagi, lagi-lagi ini beratnya. Ya jadi gitu aja dulu, unboxing dari iPhone 13 Pro Max edisi Caviar Royal Gift Honey Bee. Yah ini sekedar tau aja lah ya, kalau ada dunia yang beginian, orang yang udah bisa beli HP yang harganya 100 juta 200 juta, HP iPhone biasa pun bukan impian lagi, tapi iPhone kayak gini, yang bisa bikin rasa puas kali ya, rasa ada pencapaian gitu. Kalau orang kayak kita mungkin pake iPhone udah pencapaian gitu, tapi buat orang yang kayak gini, pake iPhone mah biasa, harus ada emasnya baru lumayan pencapaian. Bakal ada saatnya nggak ya, kita masuk ke dunia kayak gitu, kayak beli iPhone 100 juta biasa aja gitu. Semoga ya, feelingnya aja, tapi kalau iPhone emas sih... Mungkin karena kita dunianya geek itu, iPhone emas rasanya kayak iPhone biasa aja, tapi yah kalau misalnya ada duitnya bisa beli ini, itu aminin aja ya. Ya like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau kita bangganya apa? Kayak kan gadget udah biasa tuh, diamond play button. 4. 5. 7. 7. 9.